selamat sore teman-temanku semua menjelang sore teman-temanku kita mau naik ke atas sana ke jembatan Sungai Bengawan Solo jembatan real kereta api kita jalan kaki dulu naik menuju ke atas sana tepatnya pada hari ini tuh tanggal 19 November 2022 menurut info Sungai Bengawan Solo sedang deras-derasnya teman-teman atau boleh dikatakan hampir meluap ya dikarenakan curah hujan di Solo kemarin malam lu luar biasa derasnya seperti apa ketinggian air Sungai Bengawan Solo pada hari ini 19 November 2022 di depan kita ada jembatan kereta api kita akan menyusuri depan di depan sini temen-temen seperti apa ketinggian air Sungai Bengawan Solo pada hari ini ada dua jalur yang kereta api kesana itu arah ke kota Solo kalau arah ke sebaliknya karena ketua arah ke Surabaya saya ya temen-temen sebelum kita hunting kereta api saya mau lihat dulu seberapa tinggi sih Sungai Bengawan Solo pada hari ini semoga saja ketinggian air tidak naik terus ya nanti bisa meluap dan banjir nanti ya memang terasa kali tinggi sekali ini air Sungai Bengawan Solo yang berada di jembatan Sungai Bengawan Solo atau di depan sana itu ada jembatan juruk ya temen-temen berada di kecamatan Jebres kota Surakarta provinsi Jawa Tengah seperti ini kondisinya airnya memang cukup tinggi halo selamat siang menjelang sore teman-temanku semua hari ini tanggal 19 November 2022 saya berada di jembatan di jembatan yang dimana belakang saya itu ada Sungai Bengawan Solo temen-temen yang sedang meluap semoga tidak banjir ya temen-temen ya mengingat curah hujan di Solo ini cukup beras sekali dan di kiri saya ini ada jembatan kereta api ya kita nanti sekalian nanti kereta api di sini memantau pergerakan air sungai yang makin naik pada hari ini tanggal 19 November 2022 silam terus video saya hunting kereta api di atas jembatan Sungai Bengawan Solo Terima kasih salam sehat dan sudah selalu pagi kalian semua temen-temen akan datang KRL ya KRL datang di depan kita dari arah kota Solo menuju ke palur temen-temen kita nantikan menggunakan seri kevi 9000 krl lewat di depan kita ya akan lewat teman-teman kereta api kedua kita datang dari timur kereta api logawa kita ya betul menggunakan lokomotif CC201 lewat di depan kita melayani router dari Jember hingga Pulau Kerto menggunakan lokomotif CC201 7805 di Buinduk Yogyakarta ini akan lewat teman-teman dari arah sebaliknya itu adalah kereta api Argowilis ya betul Sang Raja Selatan ini seraja jalur ke selatan begitulah julukannya kereta api Argowilis lewat di depan kita menggunakan lokomotif CC206 melayani rute dari Bandung hingga Surabaya lewat di depan kita kereta api Argowilis mantap terdengar dari jembatan ujung sana jauh disana itu akan ada lewat kereta lagi ini waktunya krl ya betul teman-teman krl akan lewat di depan kita krl talur menuju ke Yogyakarta menggunakan kevi 9000 mantap disusul dari belakangnya dari belakang krl yang lewat tadi ini akan lewat itu kereta api mantar maja teman-teman lewat di depan kita pukul 15 lebih 46 menit ya betul kereta api mantar maja menggunakan lokomotif CC201 835 tipu Induk Purwakerta lewat di depan kita kereta api mantar maja ini melayani rute dari Malang hingga ke Pasar Senen ya teman-teman berjalan pelan karena sebentar lagi dia akan lewat dia akan berhenti di stasiun Sulunjabres yang ada di kiri sana ya teman-teman itu tadi kereta api terakhir kita pada hari ini hunting di dekatnya jembatan sungai pengawan Solo yang ada di depan sana yang dimana saat ini sedang hampir meluap teman-teman dikarenakan curah hujan di kota Solo sangat tinggi pada hari ini tepat pada tanggal 19 November 2022 terima kasih sudah menonton video saya apabila masih kurang bagus mohon maaf ya tonton video saya selanjutnya di channel saya Yuyuna Sandika terima kasih salam sehat dan bisa selalu bagi kalian semua selamat menikmati Hei weh selamat menikmati Terima kasih telah menonton